Seorang guru perempuan MTS Harapan Baru Cijantung kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi maut susur sungai yang menewaskan 11 orang siswa beberapa waktu lalu. Hal itu terungkap saat konferensi peres di Mapolres, Ciamis pada Senin 22 November 2021. Tersangka merupakan guru tidak tetap inisial R41 tahun. Ia dianggap bertanggung jawab terhadap kegiatan susur sungai di kawasan Sungai Cile'er, Lewi'ili. Dusunwetan RT 001 RW 001 Desa Utama Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis pada 15 Oktober 2021 lalu. Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto pada Senin 22 November 2021 mengatakan, tersangka ini seyogianya memiliki pengetahuan yang cukup terhadap resiko kegiatan yang dilakukan. Pada penyelidikan yang mereka lakukan, mereka menemukan tidak ada jadwal kegiatan susur sungai. Namun terjadwal ada kegiatan yang melibatkan anak-anak di kawasan sungai. Hal ini resikonya tidak diperhitungkan oleh tersangka. Dalam penetapan tersangka ini, polisi menunjukkan barang bukti berupa SK tentang pengangkatan guru tidak tetap tersangka. SK Kepala MTS Harapan Baru tentang pembagian tugas utama guru. SK Kepala MTS Harapan Baru tentang pembagian tugas tambahan guru. Dan tiga buah karung sebagai wadah sampah. Karena kealpaannya yang tidak menyediakan alat keselamatan menyebabkan siswa-siswi MTS Harapan Baru Cijantung terjadi kecelakaan dalam kegiatan susur sungai sehingga dijadikan tersangka. Atas kelalaianya itu, tersangka kasus susur sungai di Ciamis ini dikenakan pasal 359 KUHP. Ancaman hukumannya adalah lima tahun penjara. Sementara itu, pada pres, rilis tersebut tersangka R tidak dihadirkan di Mapores Ciamis. Menurut AKBP Wahyu, hal itu lantaran tersangka dalam kondisi sakit. Tersangka juga mendapat jaminan dari sekolah tidak akan menghilangkan barang bukti serta tidak akan melarikan diri. Sehingga tidak ditahan dan tidak dihadirkan pada rilis ini. Sebelumnya pada tragedi, maut susur sungai di Lowi Ili, siswa yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 25 orang. 14 siswa MTS Harapan Baru berhasil selamat, sementara 11 siswa lainnya tewas. Tersangka ini adalah, ya, beliau adalah sang jauh kegiatan. Kami juga mengenalakan memang prosesnya yang lama karena ada prinsip kaki-hatian yang kami laksanakan dalam proses pendidikan ini, termasuk tidak masuk ke tahap pendidikan. Kami juga mengingat bahwa kejadian ini adalah kejadian yang tidak diharapkan pada semua orang. Bentuknya kecelakaan yang timbul dari kelalaian. Kelalaian ini timbul dari tersangka karena tersangka ini seyogjanya memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui resiko-resiko apa yang terjadi. Fahmi, Harapan Rakyat, Ciamis